Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video kali ini aku ingin sharing tentang Model pembelajaran index card match Apa itu model pembelajaran index card match? Index card match adalah Suatu model pembelajaran Dengan cara siswa mendapat sepotong kartu yang berisi soal Dan siswa tersebut mencari kartu lain yang berisi jawaban Yang sesuai dengan soal yang diperolehnya Model pembelajaran ini biasa disebut dengan Pencocokan kartu index Atau biasa disebut dengan make match Ada pun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini Yang pertama adalah Pertama, siapkan soal dan jawaban yang telah di print Kemudian kardus atau kertas cover Dua, tempelkan soal dan jawaban pada kertas cover Ya, jadi tujuannya agar terlihat kaku Jadi seperti kartu itu ya Nah, jadi seperti ini ya kira-kira Langkah berikutnya adalah Silahkan gunting kartu Pisahkan antara soal dan jawabannya ya Karena tadi aku buat jawabannya itu di sebelah soal ya Jadi harus dipisahkan Jadi seperti ini ya kira-kira teman-teman Ada pun tujuan dari model pembelajaran ini Adalah lebih ke konfirmasi pengetahuan yang baru diperoleh Atau materi yang baru diajarkan Dan model pembelajaran ini sangatlah cocok Jika diterapkan pada maple non-exact Tetapi bisa juga diterapkan di maple exact Asalkan untuk materi konsep atau teori Karena teman-teman semua pasti tahu ya Kalau untuk materi exact itu Hitung-hitungan menggunakan rumus Itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk mencari jawabannya Jadi kurang efektif ya Jika kita terapkan model pembelajaran ini Jangan lupa untuk mencari jawabannya 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 Jadi di sini kita mau bermain tim Jadi ini untuk mencari jawabannya Bukan mencari jawabannya Tapi sebelumnya Nah, kamu mau begini dulu, mau mau dikonsentrasi ya Lo cak, lo pecat Oh, kamu lajat-lajat, Shay Boleh, kamu lajat-lajat, belakang sendiri Iya, baik-baik Iya, baik-baik Lalu abis bisa lajat-lajat biar apanya Dikonsentrasinya Ya, coba dikonsentrasinya Coba dikonsentrasi dulu, apa harus Masang dulu Ya, sudah Jadi nanti silahkan lanjutkan apa yang dikonsentrasi Ya, nanti silahkan lanjutkan Maksudnya seperti ini Lanjutkan, misalnya ini Ibu bilang, saya aku buat, berarti lanjutkan ya Tiga, empat Tiga, empat Ibu bilang, tiga Maat Dimana, setuju? Maat, setuju Masa, kira-kira Tiga, empat Gak bagus Gak bagus Mudah padanya kan Lihatannya di spell ya Tapi Agak biuh juga Ini biasa aja ya kalau ada yang Sudah Kita lanjut lagi 2, 1, 2, 3, 2, 4 Mungkin gak ibu sebutin ya Oke salah ibu lah PSC masih bingung Kalau ibu bilang tadi 2, 1, 2, 3, 2, 4 berarti lanjutannya Masa 2, 5, 2, 6, 2, 7 2, 5, 2, 7, 2 Kenapa kan ibu 2, 1, 2, 3 kan 2, 2 kan ibu lawat ya Bener, belum lagi belajar Udah mau met sih Bayu ya Sudah? Rizky, 2, 1, 2, 2, 3 7, 1, 2, 3, 4 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 1, 2, 3, 4 Bagas? Oke 48, 49, 50 Randy 101, 103 Agus Yang bener berapa? Oke kita lihat bagaimana proses penerapan dari model pembelajaran index card branch Ada yang pertama jadi Ada yang pertama jadi Nah ini ini Bagaimana kita Kita lalu ngerjambat soalnya Kita lalu ngerjambat soalnya Kita lalu ngerjambatnya Oke Bisa kita mengerjambat? Kita lalu ngerjambat? Malu itu Barang tadi Ya Nanti kalau udah dapat Udah dapat Jodoh kalian Kita lalu ngerjambat ini Ya Oke Silahkan Ambil ke depan Jodoh Jodoh Nomor satu ya Iya ya Ini tujuannya adalah Cari Jodoh Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Cari Jodoh Jodoh Apa? Apa bahasa Inggrisnya? Cari Jodoh Apa bahasa Inggrisnya masih jodoh? Ya Apa dia? Oke Sampai ya 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 Jangan milih ya Karena itu acak Ya Jangan milih ya Kalau sudah Silahkan cari Jawabannya Dengan siapa Terserah kalian Kalau udah dapat Satu Langsung mundur Kalau udah dapat Satu Langsung mundur Kok masih banyak Masih banyak Yang belum maju ya Cepet nak Cepet nak Ambil dua ya Berarti tiap orang itu ambil dua Ambil dua kartu Kalau sudah Silahkan kembali ke belakang Gak habis Ambil loh Masa ya Jatuh gak? Oh ini mungkin Gak nempel dia Ini masih ada nih Gak nempel dia kayaknya Ambil nak Ambil nak Sudah dapat dua Nah cari jawabannya Siapa jodoh kalian Lapor ke ibu dua ya Berarti kalian Dua kali kerjaan kalian Yang sudah dapat jawabannya Kedua-duanya Nanti boleh Boleh keluar ya Astatin itu jawaban Astatin itu jawaban Ya jadi untuk Untuk membantu kalian Boleh Boleh searching ya Oh berarti ini satu soal Satu jawaban ya Kedua-duanya sudah Ini belum Ini sudah keduanya Sudah Nanti silahkan disalin Di buku tugasnya ya Bagi yang sudah dapat jawabannya Silahkan disalin Di buku tugas ya Untuk mencocokkan jawabannya Benar atau salah Bagi yang sudah dapat jawabannya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!